Hai guys kembali lagi di Sis Vita Jadi kali ini aku mau bahas soal update-nya dari Pimew di tanggal 19 November 2022 So check it out Jadi guys di hari itu Pimew ada jadwal photoshoot untuk sebuah majalah terkenal Dan sepertinya itu selesai dalam satu hari Karena dari Instagramnya Pimew Di sana kita bisa lihat kalau ada beberapa foto yang telah dia ambil Dan meskipun ya Pimew ini menutup wajah ya dari fotonya itu Tapi kita udah bisa kok menebak kalau foto itu adalah Pimew Dan tentu saja ya di sana Pimew kelihatan ganteng banget ya guys Nah lalu selain update dari foto hasil photoshootnya Pimew Nah Pimew ini juga kembali update nih soal dia yang bermain Pokemon lagi Dan kayaknya dia ini udah kayak suka banget ya sama game yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Nah update selanjutnya Kita dapat video terbaru nih dari channel Youtube Mew Supasi Studio Yang mana mereka ini mengupload videonya Pimew dengan judul Mew Journey episode 12 Dan di sana kita bisa lihat beberapa momen saat Pimew bersama Suho Dan juga saat acara pertama kali album Pimew dirilis Nah bagi kalian yang mau nonton nih kalian bisa tinggal klik ya linknya di deskripsi Dan by the way aku mau bahas sesuatu nih sama kalian yang mana pasti kalian dibuat terkejut ya dengan update-nya Pimew kemarin Karena waktu itu Pimew ini tiba-tiba mengubah foto profil instagramnya dan bahkan twitternya juga menjadi foto layar hitam Dan bukan cuma itu tetapi dia juga menghapus bio yang ada di twitternya Dan tentu saja ya ini tuh buat fans khawatir dan juga penasaran gitu apa yang terjadi Nah jadi guys soal ini aku dapat informasi dari salah satu fans yang katanya Mungkin saja Pimew mengubah foto profilnya menjadi hitam Karena ini berkaitan dengan situasi yang terjadi di Tailang saat ini Yang mana mulai dari tanggal 18 November kemarin Itu terjadi protes dan juga ada kekerasan gitu antara polisi Tailang dengan warga Tailang Yang melakukan demo terhadap pekerja sama APEC Jadi aku gak tau sih gimana detailnya Tapi aku dapat berita soal ini Jadi kalau misalnya kalian mau baca artikelnya Kalian bisa tinggal klik linknya di deskripsi ya oke Tapi intinya mungkin ini tuh adalah salah satu alasannya Pimew mengganti foto profilnya Karena seperti yang kita tau kalau dia ini adalah salah satu brand ambassador dari APEC Dan bukan cuma Pimew ya guys Tetapi salah satu artis Korea yaitu Bambam Dia ini juga merupakan salah satu brand ambassador dari APEC Dan dia ini juga mengubah foto profilnya jadi layar hitam Tapi meskipun begitu semoga saja ini ya Merupakan alasannya Pimew mengganti foto profilnya jadi layar hitam Dan bukan karena ada alasan yang lain gitu ya Dan lagi untuk situasi di Tailang saat ini Kita doakan ya semoga semuanya baik-baik saja Dan situasinya bisa kembali menjadi baik ya guys Nah oke lah guys jadi itulah update dari Pimew di video ini Selalu stay tune terus untuk update-nya lebih banyak lagi So see you Terima kasih